Red Spark sambut Megawati Hangestri Pertiwi kembali ke Korea Selatan setelah menjuarai PON 2024. Atlet Voli Indonesia Megawati Hangestri Pertiwi melanjutkan karirnya di Liga Voli Korea Selatan bersama Red Spark. Megawati Hangestri Pertiwi kembali ke Korea Selatan untuk memperkuat tim lamanya Red Spark. Red Spark mengunggah Instagram Story menyambut kedatangan Megawati di Korea Selatan. Selamat datang kembali Mega setelah menjuarai PON, tulis Red Spark dalam unggahan Instagram Story-nya. Dalam video singkat tersebut, Mega yang memakai jaket abu-abu dengan hijab berwarna hitam menyampaikan salam kepada penggemar Red Spark. Saya telah kembali setelah saya menjuarai PON 2024, ucap Mega. Pemain 25 tahun itu musim lalu tampil cemerlang bersama Red Spark dan membawa tim asal Daizion itu lolos ke babak playoff di Liga Voli Korea. Itu adalah kali pertama Red Spark tampil di playoff setelah selalu gagal dalam 7 tahun terakhir. Setelah kompetisi Liga Voli Korea Selatan Ucai, Megawati pulang ke Indonesia untuk tampil di Proliga 2024. Dia pun sukses membawa Jakarta BIM menjadi juara Proliga 2024, sebelum kini kembali ke Red Spark lagi. Yang berbeda dari musim lalu, kali ini Megawati tak bertandem dengan Giovanna Milana alias dia di tim Red Spark. Manajemen Red Spark musim ini merekrut Fanja Bukilik yang musim lalu membela game Ceyon Hipas. Megawati dan kolega akan menggelar persiapan untuk menyambut kompetisi Liga Voli Korea Selatan yang bergulir pada 20 Oktober mendatang. Pada partai pertama Liga Voli Korea 2024-2025, Red Spark akan bersuah dengan GS Caltex. Pevoli Putri Indonesia Megawati Hangesri Pertiwi sedang menjalani momen-momen emas sejauh ini pada 2024. Usai menjuarai Proliga 2024 bersama Jakarta BIM, baru-baru ini ia juga sukses menyambut gelar juara dan mendalik emas Voli Putri Pond Aceh Sumut 2024 bersama skuad Jawa Timur. Megawati memang menjadi pusat perhatian kancah Voli Nasional dan Internasional. Usai mengebrak sebagai salah satu pemain Voli Putri tergarang di Liga Voli Korea Selatan 2023 atau 2024. Membela Daizion Red Spark, Mega membantu swat itu mengakhiri musim di peringkat ketiga. Usai menjalani Pond Aceh Sumut 2024, Mega pun akan kembali ke Korea Selatan untuk melanjutkan persiapan jelang Liga Voli Korea 2024 atau 2025. Seperti yang diketahui, Megawati mendapatkan perpanjangan kontrak dari skuad itu, usai menjadi pemain kunci musim lalu. Sebelumnya, Mega sudah sempat berangkat ke Korea Selatan pada awal September, di mana ia bertemu dengan para rekan setimnya untuk memulai latihan. Sebagai pemain asing, Mega kini akan diduetkan dengan pepolis Serbia Panja Bukili. Usai mengakhiri musim lalu di peringkat ketiga, Red Spark tentunya bertekad balas dendam bersama Mega. Demi merebut gelar juara Korea Liga Voli Korea 2024-2025, yang musim regularnya akan dimulai pada 19 Oktober 2024 mendatang. Terima kasih telah menonton!